Ketika belajar buku panduan bermain sepak bola, kayaknya semuanya gampang, tapi gak pernah diamalkan. Basic kick, gampang. Pas nyoba, tulang punggung patah, gitu barang. Kalau gak pernah nyoba, gampang, semua gampang. Gue udah baca, gue udah nonton tutorialnya di Youtube, itu Ronaldo kurang. Anda kan gak pernah nyoba, gak pernah diamalin, coba diamalin. Oh, UGD. Otomatis tawa tuh, kita merendah nanti. Ada orang belajar renang, gaya kupu-kupu, tapi baca tutorial. Ah, kupu-kupu, gampang. Kapan kita akan tawadu dan merendah? Dipraktekin. Gak usah kupu-kupu, gaya bebas deh. Cemplungin dia di kolam 3 meter, suruh dia gaya bebas. Akhirnya sebebas-bebasnya. Gak ada alur, bebas. Akhirnya gaya batu, blub-blub-blub. Begitu ditolong tim sar, dikeluarin, baru tawadu. Makanya kalau ngeliat ada orang sombong, ujub di dunia pengajian, dia gak ngamalin ilmunya. Kalau dia amalin ilmunya, otomatis dia merendah hadirin. Itu yang dikatakan Imam Dahabi. Barang siapa yang belajar dengan niat diamalkan, maka dia akan dibuat tawadu sama Allah. Jadi konsepnya adalah diilmui, lalu diamalkan. Nanti kita tawadu sendiri. InsyaAllah gede merendah.